assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat dadah dan bagi kamu berada seperti biasanya di program podcast bulan 6 kita sudah hadir dua mahasiswa mahasiswi keren selamat datang di podcast selamat pagi selamat pagi perkenalkan nama saya pomky gustiawan program studi bisnis kita semesta lima semesta lima ya semesta lima ya baik pak perkenalkan nama saya heja special free saat ini saya semesta lima body manajemen body manajemen hari ini sangat gede banget ya tapi hari ini beneran di IC kemarin sudah podcast sama pak apri itu beliau membahas masalah SDMS jadi tempat orang-orang yang sudah hadir gini sendiri semuanya pak undang kalian berdua untuk isi podcast kita oke boleh pak temui dulu ya pomky tengok asli daerah bagaimana kalau daerah itu daerah jarai ya Pak ya di masuk kekenangan ya semalam semalab 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 kalau Heidi? Heidi ya? iya Heidi jadi kebetulan sama kayak pomky pak semalab dari daerah jarai juga pak tapi bukan mas kolor alam itu udah masuk nilai lahat ya masuk kuliah semua kan? iya apa di luar sudah 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 pada kerja atau istilah kita kerja sampingan kan? boleh kamu kasih sudah boleh dari sini dulu dari dulu aktif dimana sekarang? kalau sekarang aktifnya cuma kuliahan aktif organisasi kalau bekerja di luar sih belum belum berarti pak jadi belum ada program kerja belum ya kalau pomky sendiri? jadi aktif kuliah juga ya pak ya terus ada kerjaan sampingan lah ya bina pramuka kayak gitu oh pramuka jadi asisten pembina pramuka asisten pembina pramuka jadi sibuk? biasanya pramukanya sibuk ya? iya sering ada lomba-lomba kema kalau Heidi ekstra kuliah di kampus atau di luar tidak? ikut? ikut pak? ini organisasi malah siswa di internal atau di external? external apa? kalau di external benar-benar ikut HNI pak himpunan malah siswa-himpunan himpunan siswa-himpunan gak ikut dia mau dengung juga gak ya jadi sering ada lomba-lomba sering jadi aktif juga ada organisasi ya nah ini kembali ke student staff ya? yes student staff oh iya sobat RD jadi selaras dengan apa namanya kulung-kulung kita ya jadi kulung mereka reka memang kampus aktif ya jadi untuk mahasiswa itu bisa istilahnya selaras dengan atau istilahnya pekerjaan iya pekerjaan jadi ya boleh cerita kenapa tertarik ke jadi adanya student staff ini pak ya lebih meningkatkan lagi mahasiswa itu bukan ditekankan untuk belajar juga bisa ditekankan lebih tepatnya lagi belajar sambil bekerja belajar sambil bekerja lebih tepatnya lagi nanti akan lebih banyak menempatkan pengalaman-pengalaman kita bisa koordinasi langsung dengan dosen-dosen tentu dengan kami di student staff disini ditunjuk sebagai student staff content creator kan pak ya content creator content creator yang bisa di ICT ya pak ya ICT 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 iya betul kalau dulu ya memang ICT kalau yang Heidi tetap yang bergabung di student staff jadi selaras dengan program Merdeka Belajari pak program studying staff ini memang betul-betul selaras dengan program Merdeka Belajari pak karena dengan adanya studying staff ini berarti kampus itu memberikan wadah untuk mahasiswa itu berproses pak tidak hanya fokus di kelas saja jadi student staff ini memberikan wadah untuk mahasiswa yang terpengalaman bekerja untuk masuk ke dunia pekerjaan bertarget tapi memang apa namanya pernah terbanyak gak pernah ikut oh dulu kuliah kan dulu kan berproses ya dari SMA kalau SMA kayak siapa namanya Heidi sama Polki dulu setelah tamat SMA itu orientasi pengen kerja atau kuliah dulu boleh dari Heidi dulu deh jadi kalau baru tamat SMA kemarin rencananya tuh mau kerja pak mau kerja karena sebetulnya karena pengen kerja itu melihat kawan-kawan itu banyak yang kerja yang mau kerja terus kan banyak statement dari masyarakat ini untuk apa kuliah kalau ujung-ujungnya cuma di dapur kan terus banyak juga pengangguran katanya kan kalau kuliah jadi penanganannya setelah beberapa waktu banyak juga liat-liat di internet ternyata kuliah itu memang penting bukan hanya sekedar untuk belajar untuk meningkatkan pikir juga kan dalam menganalisis sesuatu jadi setelah tamat itu lihatnya pekerjaan itu gimana dulu? nah kemarin tuh kebetulan udah daftar di ini di UIN Rajaan Patapa UIN Rajaan Patapa tapi karena namanya baru tamat SM akan pak mau ikut-ikut teman-teman aja gitu kan kuliah yang jauh tapi ternyata ada kampus di pagar alam nih jadi kenapa harus jauh-jauh kalau ada di pagar alam terus kan biayanya lebih hemat gitu pak kalau dikeluarkan kalau dikeluarkan biaya iupnya kalau mungkin kalau mungkin dulunya belum pas SMA kan pak pas SMA kan dulunya belum kepikiran mau kuliah ini jadi pas tamat SMA nanti kepikiranya mau langsung kerja gitu kan melihat banyak teman-teman yang kerja mungkin pikiran dulu kan belum salah segera pikiran sekarang mungkin kalau kerja kan kita bisa dapat uang nih gitu kan tapi setelah kelamaan kan mungkin mikir ternyata banyak juga yang kawan-kawan Boki yang langsung bekerja tapi ya untuk penempatannya itu kurang pas kalau misalnya mereka mengandalkan cuma ijazah SMA ya jadi ya ditentuklah untuk kuliah juga ya biaya apa namanya sama seperti Hedy kenalnya UNILED ya dulu belum UNILED UNILED dulu kenal ya dari orang tua teman atau keluarga terbetulnya dari guru iya terbetulnya wakil kesiswaan di SMA dulu kan Pongki sebenarnya belum kesini pikirannya dulu kan Pongki ikut tes juga di Universitas Sriwijaya yang ikut SNPTN tapi mungkin awlat yang menaktirkan ya kalau dia jauh ya ya betul kan seperti patah pepatah yang mengatakan kalau sudah ada bagus di tempat kita kenapa kita harus ke tempat yang lain seperti itu bisa katakan orang kita semua tuh ngapur di ambil alam pada diri nggak pernah di balik belakang ini kan biasanya kan mahasiswa ini kan kalian kalian tahu berapa ini? boleh tahu kan 2003 2003 Hedy? 2004 terkait masalah ini kan zaman ya menurut Pongki saya tanya dulu sama Pongki Pongki kalau secara orientasi tadi kan pengennya kuliah dulu kan kenapa tidak tertarik buat usaha atau atau apa namanya buat kerjaan lain atau yang karena kan basis perguruan tinggi mbak lempo itu kan berusaha berusaha oke kenapa tidak berusaha dulu cepat dulu sampingannya kayak gini jadi ini dalam sedang dalam proses kita juga tetapi di perguruan tinggi kita kan berusaha ya setelah di semester Dari semester 1 kemarin, semester 5 ini banyak penemuan-penemuan yang kita ditekan bukan hanya kuliah saja, kita juga bisa menjadi seorang wira usaha, kita membuat produk-produk, diajarkan seperti itu. Sudah diimplementasikan? Dulu pernah sudah diimplementasikan, tapi bareng kawan-kawan. Teman-teman sekarang mungkin kepikiran untuk kedepannya harus juga bisa berwirausaha, karena semestinya pesan beliau Pak Aksastra Mikko, bahwasannya kita walaupun kita sudah bekerja setinggi apapun jabatan kita, setinggi apapun pekerjaan kita, walaupun kita masih kuliah, kita harus tetap berwirausaha, karena itu juga sebagai sunnah baginda kita. Kalo Heidi? Kebetulan Pak, di semester awal itu memang sudah ada planning nih Pak, buat bikin usaha kecil-kecilan nih. Nah, jadi sebetulnya itu baru rencana Pak, baru planning kan, kalo dari semester 1. Terus di semester 3 ada keberusahaan, kebetulan dosen pengakunya Pak Dr. Asenko, kemarin kan ada juga bazar kan Pak. Nah, jadi pokoknya planningnya itu dari semester 1 sampai semester 4, baru cuman konsep aja Pak, di kepala belum deh. Seperti pas Aksastra bilang tuh tinggal action-nya gitu. Tapi, sebetulnya feedback setelah bazar itu secara pribadi, apa, pribadi Pongke sama Heidi, gimana tuh? Terbuka? Atau memang perlu berbeda usaha? Iya. Gimana dari Heidi dulu boleh? Oke, nah terus saya lanjut ceritakan, dari bazar kemarin itu mulai terbuka, ingin mengimplementasikan konsep-konsep yang sudah diatur dari semester awal. Jadi di awal, di pertengahan depannya, pertengahan semester 5 ini, beraniin diri buat bikin usaha kecil-kecilan. Terus Heidi bikin ini Pak apa, keripik bisang dari keripik bisang, cuman inovasinya itu kayak diparut gitu Pak. Jadi, bukannya keripik bisang, kayak keripik bisang biasa gitu. Jadi, kecil-kecil itu. Sudah? Iya Pak, sekarang sudah ada. Sudah berjalan? Sudah berjalan? Offline atau online? Dua-duanya Pak. Dua-duanya, oke mantap. Kalau Pongke, boleh? Kalau Pongke, setelah adanya bazar kemarin, mulai ada juga kepikiran sih Pak ya, untuk melamintasikan. Kita juga diwajibkan untuk berwilang usaha kan. Tapi untuk sekarang, mungkin belum ada. Karena masih dalam tahap proses dulu. Enggak seperti Heidi. Kalau untuk kami berdua, biasanya kalau mahasiswa itu kendaraan yang dimana? Kendaraan dasar itu? Hambatan yang paling mendasar itu apa sih? Hambatan untuk bikin usaha atau kan? Boleh, kita sharing ya. Jadi siapa dulu nih? Ini boleh. Kalau hambatan sih Pak, banyak sebenarnya. Banyak. Salah satunya, takut. Takut, takut gagal, takut biar lain yang gak dibeli. Pokoknya banyak rasa takutan Pak. Takutan, jadi ini hambatan takut dulu ya? Takut, takut berani memulai. Kalau Pongke? Kalau Pongke, hambatan-hambatan itu lebih banyak juga. Salah satunya, ya itu. Takut ditolak ya? Bukan. Salah satunya itu Pak, gengsi. Salah satunya itu pasti menentangkan gengsi. Harus dihilangkan. Ya, itu sebenarnya harus dihilangkan. Kita tidak perlu menentangkan gengsi lah. Karena sepertinya kan, buat apalah aku jualan kayak gitu kan. Tidak mungkin juga menentangkan akarno sosok seperti ini. Jualan keripin. Ya, gitu. Nah, kalau masih menerpan gengsi untuk berwirausaha, itu gak bekal. Itulah hambatan ya sekarang. Terasa di Pongke ya? Oke, kalau menarikan berwirausaha ya kan. Jadi, kalau secara, apa namanya, secara akademik sudah dapat ya. Ilmu-ilmu berwirausaha yang sudah dapat ya. Kalau Pongke, dari prodi bisnis digital. Iya. Ini sudah jalan semester lima. Kalau secara, itu kan menjalinnya tahara mata kuliah kan Ki. Jadi, ilmu apa, atau apa sih yang sudah merekat, yang sudah terdoktrin di Pongke? Ilmu yang ini cocok buat gue. Itu gue. Itu kan ya. Oh, gue. Gue. Saya, gitu. Oke, dari prodi bisnis digital. Jadi, dari prodi bisnis digital, kebetulan kami kan angkatan berdua ya Pak. Pertama sekarang di semester penjualan. Jadi, untuk masalah ilmu nih ya. Bicara masalah ilmu ya. Sebenarnya, kita sudah disonding pas seserah. Iya. Ini aku lagi nih. Kalau masalah ilmu. Dari yang komputer dulu ya boleh? Yang dari ilmu komputer dulu ya. Yang komputer ya. Kalau dari masalah ilmu nih Pak. Cerai masalah ilmu dulu ya. Enggak tahu sih. Kalau Pongke pribadi ya. Sebenarnya untuk belajar itu, nggak 100% lah Pak masuk ya. Itu kalau belajar sekarang apalagi. Kenapa itu? Kenapa ya? Semakin dewasa ini. Kalau Pongke semakin dewasa ini semakin. Mungkin banyak masuk ya? Iya. Susah untuk mencerna pelajaran. Tapi, semestinya nggak masuk semua pelajaran yang disampai oleh berasa-berasa. Bahkan, seperti kata Ibu Kusnita ya. Jurusan bisnis digital ini adalah, apa namanya itu? Arangino apa sih? Kalau pastinya bisnis itu. Setengah-setengah ya. Bisa di, apa namanya. Ilmu manajemen bisa. Ilmu sistem informasi juga bisa. Ya. Seperti dulu diajarkan dengan Ibu Kusnita tentang e-commerce. Penjualan. Nah, bahwasanya bisnis digital ini didekankan nantinya diarahkan membuat sebuah aplikasi Pak. Contohnya seperti Shopee, Lazada. Karena kan dia bisnis. Ya, startup ya. Karena ini adalah sebuah bisnis yang didigitalkan seperti itu Pak. Bukan hanya sekedar bisnis offline saja. Itu dia harus ada juga bisnis onlinenya. Nanti, mahasiswa mungkin nanti diarahkan ya. Bisnis digital diarahkan bisa membuat sebuah aplikasi. Contohnya seperti aplikasi Shopee. Aplikasi Lazada dan sebagainya. Dan sedikit, tidak kita sadari Pak ya. Bahwasanya misalnya kita memulai usaha seperti Heidi dari kami. Yang online. Yang Heidi jual di Facebook, Instagram, dan WA. Itu sama-sama kita sudah menjalankan sebuah bisnis digital. Sudah meramalkan bisnis yang di? Di digital sekarang. Kalau dari sisi manajemen. Ini buat manajemen dulu. Ya, kalau dari manajemen sendiri Pak. Sebelum awal kuliah sebenarnya mikirnya kalau manajemen ini cuma fokus. Di depan komputer. Ya, di depan komputer. Terus manajemen bisnis kan. Ternyata seiring berjalannya waktu dan juga belajar. Kebetulan di Heidi itu ada materi ke pemimpinan manajemen organisasi Pak. Ya, KMO. Jadi di sana belajar juga tentang manajemen. Jadi baru tahu bahwasanya manajemen itu bukan hanya tentang bisnis. Bukan hanya tentang atur. Tapi merangkap tentang bagaimana cara kita mengatur. Misal dalam mengatur kapan kita belajar. Kapan kita harus mengatur waktu deadline kita. Nah, betul Pak. Jadi baru saja sekarang yang melakukan dari manajemen itu lebih bisa mengatur waktu dengan baik Pak. Oke sekarang. Kalau untuk uangan enggak. Kalau untuk uangan enggak. Kalau uangan enggak enggak ya. Sekarang besok ya. Oke. Tapi kalau masalah teknologi, ada yang melakukan? Secara maklaku. Materi kuliah bagaimana ada yang bisa menyebut? Oh iya ada Pak. Karena kan kemarin ada perantai-perantai. Di lupa perantai itu tentang artitas komputer. Dari kan. Tentang cara SM. Excel. Ya terus board gitu. Kita sudah belajar pengolahan data belum? Di semester ini belajar. Oh iya. SPSS. Nah kembali ke apa namanya. Student Startnya ya. Student Startnya ya. Kemarin. Kalau dari pegawai ya. SDM memang. Kita buat apa namanya. Start player ya. Kalau Pongke dulu. Melalui wawancara ya Cap? Iya melalui wawancara. Oh wawancara. Ini juga sama. Dari Tika Prodi juga ya. Tika Prodi nya siapa? Tika Prodi nya itu Ibu Yulia. Ibu Seri. Ibu Undara lah. Oh. Dua ya. Jadi Ibu Undara sama Ibu. Kakak-kakak kita Undara. Oke. Terkait masalah Student Start. Jarang mahasiswa yang mau bergabung atau bekerja kan. Karena tadi Pongke bilang banyak hambatan-hambatan. Mulai dari kegiatan eksternal. Karena kayak Heidi tadi. Ada organisasi di luar. Mungkin pandangan Heidi lagi berkingsinya di luar daripada yang di dalam. Jadi. Oke. Student Start. Sudah tergambar? Bagaimana pola kerjanya? Atau apa yang sebeb. Kalau pandang mempunyai sama Heidi. Boleh diri ya Heidi dulu. Kalau gambarnya mungkin sudah Pak. Karena melihat dari. Ada Ibu Ingkir kan. Oh ibu. Dari si Imanen. Terus dan pengawannya. Jadi. Melihat kinerja mereka. Jadi ada gambaran. Oh ada gambaran. Wah wah memang. Gini nih. Oke. Kalau Pongke. Ya untuk. Tahu lebih jelasnya kan. Sebelum. Bisa menjadi Student Start kan Pak ya. Sudah diarahkan kan. Oleh Bu cerita bahasanya. Dekan kan. Kalian. Sebagai Student Start Content Creator. Jadi kalian. Tukasnya kayak gini. Nah jadi. Sekiranya. Tahu lah. Oke. Jadi kan ada arahan. Dan itu juga. Kata Heidi kan. Udah ada gambaran. Dari. Ngomongan Mbak Ingkir dulu. Maksudnya. Dilekatkan. Oh. Jadi. Student Start. Itu harus kayak gini. Harus kayak gini. Harus kayak gini. Ya. Masih juga. Kau pelajar kan Pak. Kami juga mahasiswa kan. Ya. Ya. Ini bagian IG lah. Ya. Ada News. Ada Pak Epi. Ada Tala Tengah. Medi kan. Ada Pak Heri. Nah. Ini. Bicara tentang konten kreator. Ya. Menurut. Pandangan. Pongki sama Heidi. Konten kreator itu menjanjikan gak sih. Apa. Konten kreator. Menjanjikan gak sih. Menjanjikan gak sih. Boleh dari. Pernah. Searching. Atau ada. Siapa namanya. Mungkin. Misalnya. Influencer yang. Memotivasi. Oke. Keren nih. Apa namanya. Jadi kreator. Boleh dari siapa nih. Heidi atau. Oke dulu. Apa nih. Gimana sih. Boleh Heidi dulu. Kreator gimana sih. Pandangan Heidi. Kalau masalah menjanjikan atau tidak. Itu jelas menjanjikan pak. Bagi orang yang. Sudah. Melalui tahap-tahap proses. Dan sudah. Mencapai istilahnya. Keberhasilan lah. Pak. Sudah menghasilkan. Sebetulnya jadi konten kreator itu. Memang menarik pak. Kalau memang itu dijadikan hobi. Hobi ya. Hobi yang. Hobi yang. Hobi yang menghasilkan. Nah. Jadi itu menjanjikan siapa berada di. Tapi. Masih butuh proses juga. Untuk sekerja mereka-mereka. Kalau di Pak Garam. Ada yang pernah konten kreator itu. Penergian di Pak Garam. Penergian di Pak Garam. Ada si siapa sih. Namanya lupa yang. Tapi dia pernah ini pak. Pernah bikin video promosi. Lembah Dengbo. Tapi nampak namanya. Oh iya. Sabar. Sabar ya. Sabar ya. Kira-kira sabar. Mau gak diundang ya. Boleh sih. Boleh. Ada koning dari ya. Kalau kita undang ya. Kalau dari Pak Ki. Gimana lagi. Menjadi seorang peningkreator. Menjanjikan lah Pak. Menjanjikan. Karena itu. Kita itu. Menjadi seorang peningkreator itu. Jadi karena itu. Sebagai kebiasaan terlebih dahulu Pak. Kebiasaan terlebih dahulu. Kebiasaan terlebih dahulu. Kita selama ini. Di sisi keimuannya. Dapat gak. Kira-kira. Ya. Tentu dapat Pak. Kalau di sisi digital. Otomatis. Iya. Bersentuhan dengan. Public speaking ya. Kalau komputer. Kalau ya Heidi juga. Sisi manajemennya. Dapat. Sebenarnya kan di manajemen. Di manajemen itu. Bukan hanya. Lajar manajemen. Tapi. Di manajemen juga belajar. Bisnis digital Pak. Jadi. Karena kan. Di manajemen kita berbicara. Jadi. Membangun personal branding kita. Jadi. Karena. Jangan sekarang tuh. Menurut Pak ya. Kalau memang. Yang. Orang jarang tampil. Di depan kamera. Akan kawah. Betul. Sama orang-orang yang. Sering tampil di depan kamera. Di depan kamera. Di depan kamera. Sering. Apalah. Pokoknya aktif di. Iya. Sosmed ya. Sosmed ya. Sepakat kita berdua. Oke. Oke. Kemari ke student start lagi. Ehm. Setelah. Student start. Nah. Pada spek lagi nih. Ehm. Pak. Dulu cita-cita sebenernya pengen kan jadi apa sih? Dulu. Awalnya. Karena kan. Gak lumayan kan. Dulu cita-cita. Cicir kan. Dari dulu nih. Dari siapa dulu nih. Hedy. Cita-cita dulu. Kalau masih jaman SMA tuh banyak banget Pak. Cita-cita. Ehm. Mau jadi dokter. Mau jadi dokter. Dokter. Jadi for one. Ehm. Terus. Pokoknya jadi profesi-profesi yang. Setelah dikenal gitu. Cita-cita. Ehm. Kayak dokter kan. Dokter. Dokter apa pengen dulu? Dokter cantikan. Dokter cantikan. Kalo Maki. Kalo Maki. Kalo Maki kan. Ehm. Kalo Maki kan kita. Kalo masih kecil kan. Kalo Maki kan. Doktren itu kan. Dari. Orang tua ya. Kamu harus jadi ini lah. Kamu harus jadi ini lah. Jadi lu kepikiran kan. Pas. Masuk SMA. Kalo. Kayaknya mau tes. Ini kan. Tes ini. Dulunya aku kepikiran. Mau jadi. Tentara ya. Juga mau jadi. Apa namanya. Ehm. Sekolah kedinasan. Kayak gitu. Kayaknya yang. Apa namanya. Yang betul lah. Kita sudah. Pidatau. Ya. Sudah tahu. TNI. Polisi. Dokter itu. Kalo secara income. Mungkin. Sudah menjanjikan. Iya. Tapi itu lah. Menariknya ya. TNI. TNI. Sama kayak. Pak dulu kan ya. Sudah cerita-cerita. Kayak edi. Pengen jadi dokter. Semuanya. Ehm. Tapi alhamdulillah. Setelah. Kejalannya waktu. Ada penyesalan gak. Kalo kalian berduanya. Penyesalan? Penyesalan apa aja Pak? Kenapa sih aku gak kejar. Cita-cita dulu. Atau. Istilahnya. Tuh. Kenapa. Kenapa ya aku. Enggak. Ada penyesalan nggak? Kalau untuk penyesalan sih tidak ada Pak. Karena dulu untuk masalah cerita itu dari SMP sampai batas kelas 1 SMA. Dan di kelas 2 SMA itu Pungki sudah menggulatkan untuk Pungki benar-benar akan kuliah. Jadi sedikit banyak saat ini Pungki tidak ada penyesalan. Jadi Pungki jalani dulu tahapan akan ditempatkan di mana Pungki. Karena takdir kan sudah ada di jalan dulu. Untuk penyesalan tidak ada. Tapi kalau misalnya melihat kawan yang sudah jadi tentara. Lihatlah misalnya kawan yang sudah jadi tentara. Aduh misalnya kalau Pungki dulu jadi kayak gini, bayanglah gimana. Tapi untuk masalah penyesalan sih enggak Pak. Sekarang sudah kuliah jadi lebih memikirkan ke depannya. Itu yang harus jadi apa nih setelah kuliah ya. Perbanyak yang dipikirkan. Jadi masalah penyesalan juga ada. Pantangnya nyesel sebelum menyerah ya Pak. Kalau nyesel sih enggak Pak. Karena memang dari awal-awal mau kuliah kan. Sudah diceritakan tadi udah daftar di WN Raden Fatah kan. Terus ngebut banget pengen kuliah di sana dan pengen kuliah di luar Pagar Alam lah. WN Raden Fatah itu kan Islam juga ya. Lu pengennya ambil apa dulu? Dulu sebenarnya ambil ilmu komunikasi. Iya bener kata Pungki. Cita-cita yang sudah ini tadi itu cuma sebatas ibaratnya aku pengen jadi ini. Tapi seiring berjalannya waktu ternyata kalau kita mau sukses itu tidak perlu misal kita tidak bisa merealisasikan satu tujuan yang pertama. Kita perlu ada plan B. Kita fokus dengan plan A saja. Jadi ketika kita gagal di satu tujuan kita bisa achieve tujuan yang lain. Amin. Oke. Menarik ya? Iya. Kalau kurangan kalian juga mau kerja kan. Oke. Nah seperti biasa Pungki sama Heidi. Di podcast. Teman-teman ini kan biasanya kita mau ada quotes atau motivasi. Mungkin Pungki ada tokoh-tokoh atau ini boleh disampaikan? Oke. Dari sebelumnya. Dari sebelumnya. Ada salah satu kepatah barat pak. Kurang lebih katanya tetaplah merasa hijau agar kita tetap bertumbuh. Oke. Terus jangan merasa kita sudah matang. Karena ketika kita sudah matang kita akan cepat membusuk. Cepat rapuh lah pak. Cepat rapuh ya. Jadi semakin tinggi pohon. Semakin jelasannya. Jadi. Kalau Pungki. Mungkin Pungki teringat dengan kata-kata sebuah tokoh Steve Jobs. Steve Jobs. Oh. Steve Jobs. Yang mengatakan kan pak ya. Hal favorit dalam hidup ini bukanlah biaya yang begitu memerlukan biaya yang memerlukan daya apapun. Jadi. Jadi. Buat adik-adik yang mau teman SMA. Tentunya kan yang kelas 12. Jangan bingung lagi. Mau kuliah di mana. Karena di Pagar Alam udah ada Universitas pertama nih. Jadi recommended banget buat teman-teman untuk berkuliah di sini. Let's join. Oke. Baik. Untuk teman-teman yang sedikit lagi menyelesaikan sekolah menengah atasnya. Mari bergabung bersama kami di Universitas Lembaden Pokota Pagar Alam. Raihlah mimpi kalian di sini. Karena seperti patah-papak mengatakan apalah ada awap ibadah kita ngapain daripada jumlah lain. Jadi mari bergabung bersama kami dengan jurusan-jurusan yang sudah kalian tentukan. Bergabung di Universitas Lembaden Pokota Pagar Alam. Uniret. Kampus Cerdas. Kampus Inompati. Selamat menikmati塊. Kampus Inompati. Kampus Inompati.